Intro Ini gue lagi baca postingan di WA Group Bunyinya William Lido menilai Habibi lebih setia pada demokrasi daripada Jokowi itu Dan kita memang diingatkan oleh para pengamat asing bahwa Indonesia ada di dalam ujung awal dari kediktatoran itu Kita tahu bahwa dalam satu tahun ke depan akan ada yang disebut paradeh musyawarah rakyat Yaitu kumpulan sebut aja kumpulan pendukung Jokowi yang biasa disebut sebagai baser atau kita sebut kumpulan lebih aman setunya Atau lebih betul relawan Jokowi yang berupaya untuk membius Indonesia dengan ide bahwa tiga periode itu masih dimungkinkan Sehingga Presiden Jokowi masih bisa dipilih kembali tentu dengan bermacam teknik dan peralatan politik yang mereka punya Supaya Indonesia bisa melanjutkan proyek Jokowi itu Dan ini mengingatkan saya pada tradisi kebulatan tekad zaman Orde Baru Orang kaget seolah-olah ini adalah kehendak rakyat Padahal dari awal kita tahu yang disebut rakyat adalah relawan Jokowi Jadi Jokowi mengorganisi relawannya untuk memuja dia Nah disitu narsisnya Dan kalau Pak Lidl bilang bahwa Habibi lebih setia pada demokrasi Memang karena Habibi mengambil risiko bahkan untuk bikin referendum di Timor Lesti waktu itu Walaupun dia dicaci tapi itulah konsekuensi dari keterbukaan politik Juga membuat partai-partai politik menjadi legah di awal reformasi Jadi Habibi dibandingkan dengan Jokowi memang betul Jokowi tidak setia pada demokrasi itu Tapi yang unik ada teman saya bilang bagaimana dia bisa setia pada sesuatu yang dia nggak paham Jadi orang tidak mungkin setia pada hal yang tidak dia pahami Dan Pak Jokowi memang tidak paham demokrasi Dulu juga saya udah ucapkan itu bahwa Jokowi memang tidak paham demokrasi Kalau dia paham demokrasi dia tidak akan menghalangi oposisi Nah sekarang kita terjebak di dalam keadaan tanpa oposisi Semua partai politik diserap ke dalam kekuasaan Pak Jokowi Udah diserap pun dia masih gamang galau Karena itu dia organisir yang disebut sebagai musra itu Jadi teman-teman kita ingin agar supaya Indonesia diasuh dengan akal pikiran Dan yang terutama adalah membiasakan kita untuk bertengkar Nah kritik saya hari ini adalah tentang ketidakpatuhan Presiden Jokowi pada konstitusi Konstitusi melarang dia untuk bahkan memberi sinyal dia boleh tiga periode Karena konstitusi kita final bilang hanya boleh dua periode Hanya orang yang punya arogansi dan tidak paham konstitusi Yang ingin melanggar janji republik Yaitu demokrasi harus dihasilkan dari kompetisi bebas Itu pentingnya 0% threshold bukan 20% Itu pesan sore ini Roky Gerung, RGTV Jangan tonton, bahaya Salam akal sehat